Assalamualaikum Hai semua Di videoku kali ini Aku akan berbagi resep ide masakan sehari-hari Yaitu opor ayam Edisi rindu masakan ema di kampung Mau tau gimana cara buatnya Dan apa aja bahannya Simak videonya sampai selesai ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Pertama-tama kita ulek dulu ya Bumbunya disini aku pakai 4 siung bawang merah Dan 3 siung bawang putih Selanjutnya kita ulek Lalu kita masukkan cabai merah panjang Atau mengkrenk Yang sebelumnya sudah aku rebus terlebih dahulu ya Disini aku pakai 7 buah Cabai merah panjang Atau untuk tingkat kepedasan Disesuaikan saja ya Lalu setelah itu kita masukkan kunyit Dan jahe Selanjutnya kita ulek kembali ya Oh iya Buat teman-teman Untuk bahan-bahan lengkapnya Aku tulis di deskripsi box ya Selanjutnya kita tambahkan 5 butir kemiri Lalu setelah itu kita ulek lagi Sampai halus ya Setelah bumbunya sudah halus seperti ini Selanjutnya ini siap kita masak ya Jangan lupa siapkan wajan Dan panaskan minyak secukupnya Setelah minyaknya sudah panas Lalu kita masukkan bumbu yang sebelumnya sudah kita ulek ya Setelah itu kita tambahkan 2 batang serai Yang sebelumnya sudah digeprek terlebih dahulu Lalu setelah itu lengkuas secukupnya Dan 3 lembar daun salam Setelah itu kita oseng-oseng Atau kita masak Sampai bumbunya matang ya Setelah bumbunya sudah harum dan matang Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya Selanjutnya kita tambahkan 1 buku santan intan ukuran 65 ml ya Atau kalian juga bisa pakai santan yang fresh Lalu setelah itu kita aduk ya Sampai semuanya tercampur Buat teman-teman yang baru gabung ke channel aku Jangan lupa subscribe ya Karena subscribe gratis Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya juga Biar kalian gak ketinggalan di video-video aku selanjutnya Dan biar channel aku juga lebih berkembang lagi ya Selanjutnya kita tambahkan seasoning Masukkan 1 sendok teh munjung garam Setengah sendok teh kaldu buku Lalu gula jawa secukupnya Atau kalian juga bisa pakai gula pasir ya Lalu micin 1 bungkus kecil Lalu setelah itu kita aduk lagi Sampai semuanya tercampur ya Selanjutnya kita masukkan daging ayamnya Untuk ayam kurang lebih aku pakai 1 kg ya Setelah daging ayamnya sudah masuk Selanjutnya kita aduk sebentar ya Kita aduk sampai daging ayamnya terendam oleh kuah opornya Kita masak sampai ayamnya matang ya Dan sampai bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya Jangan lupa di cek rasa ya Untuk rasa masalah selera ya Jadi tinggal disesuaikan saja Karena disini menurut aku kurang asin Aku menambahkan 1,5 sendok teh kaldu bupuk ya Selanjutnya kita aduk kembali Dan kita masak sampai bumbunya meresap ya Atau sampai kuahnya agak menyusut Setelah kuahnya sudah agak menyusut Dan bumbunya pun sudah meresap ke dalam daging ayamnya Selanjutnya Siap kita angkat ya Dan juga siap untuk dihidangkan Lumayan ya Mengobati rasa kangen masakan emak Dan bisa juga dijadikan Ide masakan sehari-hari teman-teman di rumah ya Atau bisa juga dijadikan Menu lauk untuk berbuka puasa Atau menu lauk untuk sahur ya Terima kasih sudah menonton Semoga videonya bermanfaat Tetap dukung channel aku terus ya Dengan cara tonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Terima kasih Selamat mencoba Dan wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton